Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel Di kesempatan video kali ini Saya akan membagikan tentang urutan tugas proktor pada web ANBK Dimana disini prapelaksanaan dan saat pelaksanaan Nah untuk prapelaksanaan ini Sepertinya teman-teman sudah melaksanakan semua atau sudah mengerjakannya Karena ini wajib dilakukan sebelum prapelaksanaan Dan sekarang sudah hampir pelaksanaannya Yaitu pada tanggal 24 Oktober tahun 2022 Akan dimulai ANBK yang utama untuk jenjang SD Dimulai dengan gelombang 1, 2, 3, dan 4 Nah untuk prapelaksanaan ini Sepertinya sudah semua teman-teman melaksanakannya Yaitu menentukan status pelaksanaan Kemudian menentukan moda pelaksanaan Ini bisa dilihat di web ANBKnya Di bagian data sekolah Nah di data sekolah ini Di bagian identitas status pelaksanaan Kemudian moda pelaksanaan disini Sudah kita tentukan Dan untuk saat ini Sudah tidak bisa kita melakukan perubahan Karena waktunya sudah ditutup kemarin Sebelum melaksanakan geladi bersih ANBK Untuk jenjang SD dan yang sederajat ini Nah disini menentukan tempat pelaksanaan Sudah menumpang atau mandiri Mengisi, mencetak, mengunggah fakta integritas Nah untuk fakta integritas ini Masih bisa kita membuat atau mencetak dan menguploadnya Disini untuk mengisi, mencetak dan mengunggah fakta integritas Kita bisa lihat di web ANBK Kemudian di bagian asesmen nasional Dan di bagian fakta integritas Nah disini Kebetulan punya saya sudah saya isi Dan saya upload semua Ditandai dengan di bagian gambar ini Ada tanda centang hijau semua Kalau misalkan punya teman-teman belum terisi Tinggal kita klik tambah Kemudian kita masukkan nip Nama dan pilih tugasnya Penanggung jawab, proktor, teknisi, dan pengawas Nah kalau sudah Tinggal kita cetak disini Cetak fakta integritas Kemudian kita upload Nah untuk ini saya rasa teman-teman sudah mengisi semua Kemudian penarikan biodata peserta ANBK ini sudah semua Karena sebelum melaksanakan geladi bersih Harus kita memasukkan atau melaksanakan penarikan biodata pesertanya Kemudian mendaftarkan komputer proktor Ruang dan klien Sepertinya ini sudah juga di bagian asesmen nasional Kemudian di bagian komputer proktor disini Disini sudah terisi ID proktor Jumlah klien Digunakan untuk berapa ruang Dan seterusnya Kemudian Mengatur peserta ke ruang ID, proktor, gelombang, dan sesi Ini sudah semua Kita cek di bagian pengaturan sesi Dan disini sudah terisi Gelombang, ID proktor, dan sesinya sudah terisi Kemudian selanjutnya disini Ngecek kelengkapan data Dan disini kita cek kelengkapan datanya Di bagian asesmen nasional Kemudian cek kelengkapan data Disini pastikan di status sudah tercetang hijau Berarti kalau sudah tercetang hijau semua Tidak ada masalah Dan kita bisa nanti melaksanakan ANBK Yang dimulai hari Senin tanggal 24 Oktober Tahun 2022 Untuk gelombang 1 Kemudian Disini kita melihat jadwal sinkronisasi Nah ini untuk yang moda semi online Untuk yang moda online Tidak ada jadwal sinkronisasinya Kemudian mencetak kartu login Dan mencetak daftar hadir Nah ini sama seperti yang kita lakukan Pada saat pelaksanaan geladi bersih kemarin Nah sekarang disini yang untuk pelaksanaan Tugas proktor saat pelaksanaan Yang pertama kita aktifasi peserta cadangan Nah jika ada siswa yang berhalangan masuk Atau berhalangan hadir Kita harus mengaktifkan peserta cadangannya disini Sebelum melakukan tes dimulai Nah disini kita tinggal tambah Peserta yang tidak hadir siapa Kemudian peserta cadangannya siapa Nah kalau sudah tinggal kita klik simpan Selanjutnya kita Mengunggah daftar hadir Nah disini sebelum kita mengunggah daftar hadir Di web ANBK disini Di bagian unggah daftar hadir Yang pertama kita harus cetak daftar hadirnya disini Kemudian kita pilih mata pelajaran Misalkan literasi ataupun numerasi Kita klik disini Kemudian tampilkan Dan kita cetak Setelah kita mencetaknya Kita harus menandatangani di bagian proktor dan pengawas Kemudian siswa juga harus menandatangani Dan disini jumlah peserta yang hadir Jumlah peserta yang tidak hadir Dan jumlah peserta hadir Disini harus diisi semua Kalau sudah tinggal kita unggah daftar hadir Atau upload daftar hadir disini Kita klik Di sesi yang pertama Misalkan kemudian kita klik upload Dan kita cari lokasi File yang kita foto Atau kita scan daftar hadirnya Tinggal nanti kita upload Kalau sudah Selanjutnya disini Menandai peserta tidak hadir Maksud menandai peserta tidak hadir disini Di bagian Berita acara pelaksanaan Nah di berita acara pelaksanaan ini Kita klik Misalkan di sesi pertama Kita klik berita acara Berita acara Dan isi berita acara disini Kemudian disini kita isi Proktornya Pengawasnya Dan jumlah username yang mengerjakan Misalkan Ada lima Berarti disini satu tidak hadir Kita tinggal cari Misalkan ini Dan kita simpan Seperti itu Kalau sudah Tinggal kita isi catatan Dan simpan nanti Selanjutnya kita Klik Cetak berita acara Kemudian Kalau sudah dicetak Dan ditanda tangani Discan Ataupun di foto Menggunakan kamera hp Kemudian kita upload Atau unggah berita acara Ini berita acara Sudah kita unggah Melaporkan soal bermasalah Jika ada Soal yang bermasalah Kita bisa melaporkan Di menu laporan Kasus soal Di web ANBK Di bagian Assessment Nasional juga Kemudian disini Laporan Kasus soal Jika ada masalah Dengan soal Tinggal kita laporkan Di Laporan Kasus soal Dan kita klik Tambah disini Dan pilih Nama siswa Mata pelajaran Nomor Soal Dan permasalahan Kemudian kita simpan Selanjutnya disini Melaporkan Permasalahan teknis Pada menu Layanan pengaduan Dan disini Jika kita menemukan Permasalahan Atau mengalami Masalah teknis Kita klik menu Layanan Di web ANBK disini Disini Layanan pengaduan Disini kita klik Tambah Dan kita isi Kategorinya Masalahnya Kemudian lampirannya Kemudian simpan Nah selanjutnya Melihat Rekap Upload Jawaban Jadi Disini Kalau Semua siswanya Sudah selesai Dan sudah Kita kirim Untuk yang muda Semi online Kita upload Dan kita kirim Kalau yang muda online Tidak usah Karena otomatis Sudah online Nah kita cek Di bagian Ini Di bagian Rekap Upload Jadi Kalau sudah selesai Semua siswanya Mengerjakan Tes ANBK Disini Pasti muncul Disini ada Kode Nama sekolah Gelombang Moda Peserta Jumlah Login Hari pertama Hari kedua Jumlah responden Dan seterusnya Bisa teman-teman Lihat di web ANBK ini Kemudian Selanjutnya Disini adalah Sebelum melakukan Upload berita acara Dan daftar hadir Di web ANBK Proktor Harus Memastikan Tidak ada Selisih jumlah Peserta Pada daftar hadir Berita acara Presensi Dan upload Jawaban Maksudnya Seperti ini Jumlah beserta itu Sama dengan Jumlah login Sama dengan Jumlah respon Dan Plus Jumlah Absen BAP Selanjutnya Disini Yang ini Untuk mode Semi Online Menyimpan Backup Sose Setiap sesi Di google drive Kabupaten Atau kota Harap Tim teknis Kabupaten Atau kota Membuat drive Nah ini Untuk yang Mode Semi Daring Dari pihak Kabupaten Kota Mungkin membuat Google drive Dan setiap sekolah Menyimpan Hasil backup Setiap sesi Ke google drive Tersebut Mungkin ini Tiap kabupaten Berbeda Apabila Terdapat Kendala Dalam Pelaksanaan Mohon Agar Selalu Berkoordinasi Dengan kami Di web Anbk.com Dikut Go.id Dan grup Whatsapp Kemudian Selanjutnya Disini Ada peringatan Nah ini Juga Untuk mode Semi Daring Untuk mode Online Kita abaikan Yang ini Ini untuk Mode Semi Daring Dilarang Menghapus VHD Kecuali Sudah Dilakukan Pengecekan Oleh tim teknis Kabupaten Kota Provinsi Dan Diharuskan Untuk Menghapus VHD Atau VHD Yang korup Wajib Backup Hasil Sinkron VHD Hasil Sinkron Jadi Untuk Yang mode Semi Daring Ketika Kita Sudah Melakukan Sinkron Dan Dan VHD Meskipu Yang Lagi Sinkron Dilarang Mengajukan Unlock Sinkron Wajib Memakai VHD Backup Atau TR TR Itu Adalah Transfer Respon Nah Kita Tidak Perlu Melakukan maksudnya pelaporan lagi ke pusat jika kita membackup VHD yang kita sinkron itu tinggal kita ambil backup VHD kita masukkan lagi ke komputer server dan otomatis masalah yang error tadi sudah kembali normal karena kita sudah membackup VHD yang sudah kita sinkron nah demikian tentang tugas proktor saat pelaksanaan ANBK tahun 2022 yang akan mulai dilaksanakan besok pada hari Senin tanggal 24 Oktober tahun 2022 dimulai dengan gelombang yang pertama semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum Wr Wb